Halo misalnya selamat datang di Red Salis TV Fans Channel Liverpool di Indonesia Pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC Masih bersama dengan gue Frenlandu Wibianto Dan untuk video kali ini kita akan mereview pertandingan antara Toulouse vs Liverpool Yang mana skor berakhir dengan kemenangan Toulouse 3-2 ya guys ya Ada 6 poin yang mau gue bahas untuk video kali ini Jadi tidak berlama-lama mari kita breakdown aja satu persatu poin-poinnya Di poin pertama adalah babak grup belum berakhir guys Kekalahan semalam lawan Toulouse itu gagal memastikan Liverpool lolos lebih cepat ke babak 16 besar Liga Eropa tentu saja Walaupun sekarang Liverpool masih menjadi pemuncak kelasmen sih guys ya Cuma memang 2 pertandingan terakhir ini tentunya akan mengganggu fixture-nya Liverpool terutama di bulan Desember guys Soalnya kalau misalnya nanti Toulouse ngalahin Union SG Berarti perbutan juara grup akan terjadi hingga pertandingan terakhir atau pertandingan ke-6 Yang mana pertandingan terakhir Liverpool itu di babak grup adalah tandang ke Belgia Lawan Union SG di tanggal 15 Desember Dua hari sebelum pertandingan lawan Manchester United Ya mari kita bersama-sama berharap aja Supaya Liverpool bisa ngalahin last di pertandingan selanjutnya Union SG-nya bisa melakukan sesuatu lawan Toulouse gitu ya Ya mudah-mudahan bisa ngalahin mereka Ya memang berat sih karena main di Toulouse Cuman ya mudah-mudahan bisa lah ya Mudah-mudahan gitu ya Supaya apa? Supaya nanti di pertandingan terakhir Kalau misalnya Toulouse kalah nih lawan Union SG Itu kita nggak berat-berat amat lah Bisa melakukan rotasi Dan anak mudah kita serahin Supaya kita bisa istirahatin para pemain-pemain utama Supaya mereka bisa fokus untuk pertandingan lawan Manchester United Hanya itu cara yang paling enak untuk menyambut pertandingan lawan Manchester United Selebihnya kita akan Kalau misalnya Toulouse menang-menang aja Ya berarti kita akan bertanding Sampai babak terakhir di grup stage Demi mendapatkan posisi pemuncak last man Ini kalau misalnya Liverpool ngincel posisi pemuncak last man Gitu ya Gitu cak-cakannya guys ya Lalu kita masuk ke poin kedua Mengecewakan tapi bukan bencana Gue tau kita semua sama-sama kecewa lah ya Dengan hasil dari pertandingan semalam Tapi perlu diakui kalau hasil dari pertandingan semalam itu Bukan bencana-bencana amat lah guys ya Kalau dilihat-lihat dari starting line up-nya Total ada 9 pemain yang dirotasi dari pertandingan lawan Luton kemarin Kadang rotasi bisa berhasil Ya karena memang mungkin pemainnya Senang gitu mendapatkan kesempatan Ya kan Untuk membuktikan sesuatu Kadang rotasi juga bisa gagal Karena mungkin ya mereka jarang main segala macem Atau mereka bermain di posisi Posisi yang bukan posisi mereka gitu ya Akhirnya jadi gak dapet chemistry-nya Dan akhirnya gagal total Tentu saja juga ya Kalau misalnya ketika sebuah tim itu melakukan rotasi 9 pemain Kemungkinan melakukan kesalahan dalam urusan bertahan maupun menyerang Itu jadi lebih besar gitu Lagi-lagi ya Rotasi pemain besar-besaran itu kadang bisa berhasil Kadang bisa gagal juga gitu guys ya Dan semalam terlihat gagal sih Terutama juga ketika lu lawan tim yang memang lagi kegirangan Karena mereka menjamu tim terbaik sedunia guys Yaitu Liverpool FC Kita bisa lihat fans-fans mereka juga kegirangan Sebelum panjang pertandingan Sampai bahkan pertandingannya udah selesai Mereka gak berhenti-berhentinya nge-chance ya kan Kayaknya bangga banget gitu Gak bisa ngalahin Liverpool Tentu saja sih Gue mengerti sih perasaan mereka ya Jadi teriakan-teriakan mereka yang chance-chance mereka yang tanpa henti itu Ya pada akhirnya berhasil mengintimidasi Para pemain Liverpool Dan bahkan bukan hanya para pemain Liverpool Pelatihnya juga kena intimidasi guys Gue mau ngajak temen-temen untuk melihat video ini guys Ini terjadi ketika press conference setelah pertandingan ya Ini Jurgen Klopp ini Dan siapa yang punya ide untuk melakukan press conference di sini? Itu akan menjadi pertanyaan yang sangat menarik Wow Ya kita lihat ya Gue tau apa yang diomongin Jurgen Klopp mungkin masuk akal dan bener ya Karena kan memang ya lu lagi press conference Siapa yang punya ide press conference di tempat dimana suara tuh masih Suara bising tuh masih masuk gitu Gue tau dia bener gue tau ya kan Karena kan lu lagi ngomong ke jurnalis ke media ya kan Apapun bisa dipelintir Kalau gak jelas lu bisa dipelintir omongan lu Jadi harus berhati-hati Eh lu malah ditaruh di apa Lu melakukan press conference di tempat yang berisik gitu Ganggu banget lah gitu ya Dan cuman ya kayaknya sih Kayanya kalau menurut gue ya Jurgen Klopp gak perlu komen gue gitu sih Itu hanya akan memperlihatkan kepada semua orang Kalau dia tuh terintimidasi guys Kalau menurut gue ya Gue sih ngeliatnya gitu ini kayak keintimidasi dia Dan yang apa-apa juga sih jadinya malah belajar dari Liverpoolnya Siapa yang punya ide press conference di sini ya Tapi seperti yang gue bilang ya pada akhirnya kita kecewa Iya tapi ini bukan bencana tentu saja Liverpool waktu itu juga kalah di grup stage Lawan Red Star Belgrade Lalu kemudian keluar sebagai juara di Liga Champions musim 2019 Jadi ya mudah-mudahan bisa terulang Waduh kekalahan bukan bencana guys gitu Lalu poin selanjutnya adalah pergantian Endo Rencana atau tidak Pagi waktu pertemuan pertama lawan Toulouse di Anfield Endo tuh bermain sangat-sangat luar biasa Sehingga mendorong para fans untuk Udah Endo jadi DM aja biar Mekalister ke tengah-tengah Nanti kita bahas juga Tapi semalam benar-benar kebalikannya guys Dari pertemuan pertama Endo Endo mengecewakan semalam Tampak grogi, tampak terintimidasi Melakukan pelanggaran-pelanggaran yang gak penting Bahkan tanpa tackle Cuman ngejegal-ngejegal doang Kena kartu guni akhirnya ditarik di babak Di ketika istirahat Ketika prediksi line up kemarin juga gue Di live streaming prediksi line up Gue bilang kemungkinan besar Endo kalo main gak bakalan full Karena Alexis Mekalister kagak main di Pertandingan non-brand vote Jadi kemungkinan besar Endo yang akan diturunkan Melawan Brentford gitu Nah Makanya dia gue prediksi dia gak akan main full Dan kenyatanya bener Dia gak main full kemarin lawan Tulus Masalahnya Penampilan Endo semalam Jadi memunculkan pertanyaan Apakah pergantian Endo semalam Itu sesuai rencana Apa karena jaga-jaga takut kena kartu merah gitu guys Kalo misalnya gak sesuai rencana Kan kita jadi kepikiran ya Jangan-jangan penampilan buruk Endo ini Itu malah jadi pertimbangan Jurgen Klopp Untuk turunin pemain lain Di posisi nomor 6 Menurut kalian gimana? Bisa jadi gak sih? Siapa kalo gak ya? Soalnya jadi kocak gitu Lu gak percaya sama DM lu sendiri gitu Sampai ditarik keluar Gimana guys menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar Poin selanjutnya juga mirip Nomor 4 Si Mikas Apakah siap lawan Manchester City? Gak jauh beda dengan Endo ya Si Mikas juga main buruk semalam Dan harus ditarik keluar ketika waktu istirahat Bahkan gol pertama Tulus itu Hadiah yang dikasih Sama si Mikas kepada para pemain Tulus Karena kan dia melakukan blunder ya Cuma ya kita paham lah ya Walaupun main buruk semalam Kemungkinan besar lawan Brentford Tetap akan si Mikas lah Yang jadi left backnya gitu Karena gak ada lagi kan Siapa lagi Ada sih sebenernya Yang itu yang akan kita bahas sekarang Dengan kualitas yang ditawarkan Sama si Mikas sejauh ini Gue gak tau menurut kalian gimana Silahkan ditulis di kolom komentar Tapi ketika lawan Brentford Mungkin oke kan Dia pasang dia ya kan Tapi kalau lawan Manchester City Apakah kualitas si Mikas Bisa dipertanggungjawabkan? Apakah kira-kira si Mikas Siap melawan Manchester City? Apalagi melihat Klopp semalam Gak ragu-ragu untuk menurunin tren Alexander-Arnold Dan memindahkan Joe Gomez Ke left back gitu ya Menggantikan si Mikas Itu seperti meyakinkan kita Bahwa Joe Gomez ini Merupakan opsi yang Serius dipertimbangin Sama seorang Jordan Klopp Di posisi left back Poin selanjutnya adalah Poin kelima yaitu adalah Mechalister sebagai gelandang Segitu doang Semalam kita semua Akhirnya bisa melihat Komposisi lini tengah Yang diidam-idamkan oleh Kita semua Dimana Endo bermain Sebagai defensive midfielder Dan Mechalister Bisa bebas roaming Di depannya sedikit Di sebagai gelandang tengah Namun walaupun Komposisi seperti itu Dicoba ketika lawan Tulus kemarin Yang memang notabene-nya Mungkin banyak tim-tim Di Liga Inggris Yang lebih kuat Mungkin ya Dibandingkan dengan Tulus Cuma pada akhirnya Mechalister Di sepanjang pertandingan semalam Gagal Meyakinkan kita Atau Setidaknya gue lah Gagal Memperlihatkan Menampilkan Performa terbaiknya Di posisi tersebut Yang mana itu adalah Merupakan posisi naturalnya Mungkin teman-teman juga Lihat Dia banyak pegang bola Semalam Tapi menurut Statistik yang gue punya Angka sentuhannya Atau angka dribblingnya Dia tuh Gak sebanyak ketika Dia ditaruh di posisi Defensive midfielder Kalau misalnya Statistik itu kurang Gue masih punya beberapa Angka-angka lain Statistik-statistik lain Seperti contohnya Mechalister juga Cuma buat Satu kipas Sepanjang Operan kunci ya Sepanjang 90 menit Bayangin Satu kipas Kan lu Mechalister memang Yang diincar dari dia Kan adalah kepintaran dia Visinya dia Melakukan pasing-pasing Kunci Kunci-kuncian Pasing-pasing yang mematikan Tapi di pertandingan semalam Dia cuma melakukan Satu kipas Selama 90 menit Lu bayangin tuh Lalu dia juga Cuma melakukan Satu intercept Dan juga Nol tackle Nyerang gak jelas Bertahan juga gak jelas ya Mechalister semalam Di posisi tersebut Di posisi naturalnya Dan harusnya kita sih Gue gak tau kalian ya Tapi kita jadi Harusnya sih jadi ngerti Kenapa Selama ini Klopp sangat-sangat percaya Dengan kualitas Mechalister Ditaruh di sebagai Defensive midfielder Dan kemungkinan besar sih Kalau menurut gue Lawan City Mechalister akan kembali Ke posisi DM tersebut Itu udah keliatan banget Nanti di next match Gue akan jelasin Kita bahas lebih detail lagi Tentang Kenapa sih Mechalister tuh Ditaruh di DM Karena pertandingan Semalam itu bener-bener Memperlihatkan yang sekali Alasan-alasannya Di poin terakhir Yaitu poin ke enam Adalah Far kembali merugikan Yang bikin match malam itu Lebih menyakitkan Dari yang Seharusnya gitu ya Itu adalah kenyataan Bahwa goalnya Goal terakhirnya Jaryl Kuansa Goal penyamak Yang harusnya menjadi Penyamak kedudukan Dari seorang Jaryl Kuansa Itu dianulir Sama keputusan Far Yang menurut gue Ngaco guys Ada banyak alasan Kenapa menurut gue Itu bukan handball Dan gue gak peduli Mungkin kemarin Bang Fantastic Bilang Enggak Bang Peraturan di UEFA Berbeda Gue gak peduli Kalau memang berbeda Harusnya peraturan mereka Dirubah Karena itu ngaco sekali guys Kalau menurut gue Seperti yang gue bahas Semalam Seharusnya itu bukan handball guys Karena bolanya itu Pertama nih Alasan pertama Bolanya itu Kena badan duluan Terus Mental kan kita Gak tau ya Kalau bola kena badan Mentalnya kemana Itu kita gak tau Nah ketika bola gak tau Kita kemana Terus ternyata kena tangan Itu jatohnya Ball to hand Bukan aliran bola yang ditutupin Dengan sengaja Dengan tangan Sama si pemain tersebut Tapi Bolanya yang nyemperin tangan Karena ada benturan Dengan Anggota badan yang lain Oke lah Temen-temen mungkin bisa bilang Bang Tapi peraturan UEFA Gak kayak gitu Pokoknya mau ball to hand Kalau kena tangan Ya kena tangan Dan handsball gitu ya Oke tapi mari Kita sama-sama lihat lagi Kejadiannya Mudah-mudahan ini gak di Copyright side ya Tapi gue pengen kasih lihat Kalian replaynya guys ya Kejadiannya guys ya Mari kita sama-sama lihat Ini guys ya Set Bola mentahan Bola mentahan Tuh disitu ya Itu kejadiannya nih ya 6-4-2 Kejadiannya Alexis McAllister Handsball katanya Shoot Lalu kemudian Shoot lagi Lihat 6-4-2 6-5-6 Hampir 10 detik 10 detik lebih 12 detik 14 detik Bahkan ya kayaknya ya Gak tau lah berapa detik Tapi Guys Posisi dari Dari ketika Kejadian Handsball Sampai goal terjadi Itu jauh sekali Bahkan tadi Kalian lihat Nih Nih Look Ada clearance Disana guys Ada clearance Mereka udah melakukan Clearance yang mana Kalau memang mau Handsball Disini lu Apa bilang Handsball gitu loh guys Harusnya gak Gak dicek lagi Sama Far Karena lu Karena si pemain Yang defense Itu udah melakukan Clearance Yang mana udah reset Disana Ya urusan dia Clearance nya kocak Ya urusan dia Gitu loh Kalau mau di pertandingannya Diberhentiin Ya sekarang Diberhentiin Jadi udah Terlalu lama Udah gak relevan Gitu Ketika lu Memutuskan Untuk Apa namanya Ngeliat Far Ngecek Far Udah Kocak lah Kocak lah ya Dan Ya pada akhirnya Memang Goalnya kan Dianulir Tapi UEFA itu Kalau menurut gue Berhutang penjelasan Kalau memang itu ada di peraturan mereka Silahkan dijelasin Lewat Akun sosial media Mereka ya Yang Mereka menjelaskan Argumen mereka lah Atau peraturan yang tertulis lah Bahwa kayak gini-gini Gini tuh Handsball tetap Jelasin Kalau memang Argumen mereka kuat Jelasin aja Tapi kalau memang Misal mereka gak bisa jelasin Dan menurut mereka Mereka melanggungkan kesalahan Mereka berhutang Gak usah minta maaf deh Kasih tau aja Kalau mereka sebenernya Salah ketika Ngecek Far Keputusan Far itu salah Mereka berhutang itu Jadi Lagi-lagi Bukannya gue pengen Ngedumel ya Iya gue tau Kalian kan bilang Di pertandingan semalam Ya tapi emang Layak kalah Liverpool dengan penampilan Seperti itu Iya gue paham guys Gue paham Cuma memang Ketika mereka menunjukkan Fighting spirit mereka Di menit-menit akhir Ya walaupun telat memang Itu harus diperbaiki Tapi kalau urusannya Jadi malah serikan Malah merugiin juga Gitu guys Jadi sayang aja Makanya ini yang perlu Kami suarakan Ini yang perlu kita Suarakan guys Ya ini telat Jadi urusan Liverpool jelek Sama urusan Peraturan yang Ngaco Itu urusan yang berbeda Dua-duanya harus di breakdown Gue breakdown dari tadi Kenapa Liverpool mainnya jelek Tapi gue juga harus breakdown Kenapa Itu tadi bukan handsball Gitu guys ya Jadi itu aja 6 poin Yang mau gue bahas Di pertandingan semalam Mudah-mudahan Di pertandingan selanjutnya Kita akan ketemu Brainford Kita bisa bermain Lebih baik lagi Lebih ngecun lagi Waktunya move on Udah kita bahas semuanya Jadi mari kita move on Dan Ya Terima kasih teman-teman Yang udah menyaksikan video ini Jika suka Silahkan di like videonya Jika gak suka Silahkan di dislike Dan teman-teman Yang baru datang Silahkan di subscribe channelnya Untuk dapatkan konten-konten Regular seputar Liverpool FT Dari fans untuk fans Setiap harinya Nah nama gue Fenel Wibianto Undur diri dulu Sehat-sehat selalu Teman-teman Sampai bertemu Di video selanjutnya Bye-bye guys Thank you Terima kasih telah menonton